Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di Matapoyah Kimia Pangan Program Studi Teknologi Pangan semester 3. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang salah satu senyawa mikro yang ada pada bahan pangan yaitu mineral. Dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang senyawa mikro yang lain yaitu vitamin. Mari kita lanjut ke materinya. Nah disini ada soal pre-test. Kalau kalian offline harusnya kalian kerjakan terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan materi karena sekarang kita belajar secara online. Jadi nanti soal ini kalian kerjakan setelah memahami dan mendengarkan materi yang telah saya sampaikan di akhir perkuliahan ya. Jadi maksimal nanti kalian mengumpulkan jam 3 sore. dikumpulkan ke penanggung jawab dan nanti penanggung jawab akan mengirimkan kompilasinya ke email saya. Gitu ya. Oke. Kemudian masuk materi ya. Di sini yang dimaksud dengan mineral adalah komponen anorganik yang terdapat dalam tabel unsur periodik. yaitu di mana mineral adalah komponen selain unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang terdapat dalam bahan pangan. Jadi kalau kita sudah pelajari tentang karbohidrat, otein, lemak itu mineral adalah komponen yang mengandung selain keempat unsur tadi. Keberadaan mineral pada bahan pangan jumlahnya sangat sedikit namun sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kebutuhan mineral dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi bahan pangan sumber mineral seperti susu, telur, biji-bijian, serealia, buah-buahan, dan air. Mineral berfungsi sebagai pembangun dan pengatur di dalam tubuh manusia. Mineral tertentu sangat dibutuhkan sebagai penyusun tulang, gigi, jaringan lunak, otot, darah, dan sel saraf. Serta sebagian lainnya dibutuhkan juga dalam proses metabolisme dalam tubuh. Nah di sini ada beberapa fungsi dari mineral. Dia bisa bertindak untuk membentuk asam dan basah. Di mana keduanya akan berperan dalam memelihara keseimbangan pH pada tubuh atau keseimbangan asam dan basah dalam tubuh. Mineral juga dapat sebagai katalisator pada proses metabolisme tubuh seperti pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya mineral merupakan bagian dari enzim dan hormon tubuh, membantu keseimbangan cairan tubuh, membantu pengiriman impuls syaraf dari dan kesul tubuh. Kemudian sebagai bagian dari cairan usus dan berperan dalam proses pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, gigi, dan jaringan. Kemudian mineral dalam bahan pangan. Dalam bahan pangan, kandungan mineral dapat diketahui dari kadar abunya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui kandungan mineral, itu dapat kalian ketahui dengan cara menganalisis jumlah atau kadar abu dari bahan pangan tersebut. Namun, kadar abu pada masing-masing bahan itu berbeda, sebab abu tersusun oleh berbagai jenis mineral dengan komposisi yang beragam tergantung jenis dan sumber bahan pangan tersebut. Contoh, sumber mineral yang potensial dalam bahan pangan seperti susu yang kaya akan kalsium dan fosfor. Kemudian daging yang berwarna merah merupakan sumber zat besi, seperti itu. Kemudian mineral dalam bahan pangan seringkali tidak dapat digunakan secara optimal. Mengapa demikian? Karena terkadang mineral berada dalam bentuk yang terikat dengan komponen pangan yang lain. Sehingga penyerapannya menjadi terganggu. Jadi, karena ada beberapa bahan pangan atau komponen bahan pangan yang mengikat atau terikat dengan mineral secara kuat, maka dia sulit untuk terserap. Contohnya adalah asam oksalat pada bayam dan asam fitat pada kacang kedelai. Kedua asam di atas dapat mengikat mineral penting dalam tubuh. Tidak semua mineral dalam bahan pangan dibutuhkan oleh tubuh. Sebab ada beberapa juga kandungan yang ada pada bahan pangan itu dapat membahayakan tubuh. Contohnya seperti merkuri, kadmium, aluminium, dan timah hitam atau timbal. Mengapa mineral-mineral itu dapat berada pada bahan pangan? Salah satu contohnya akibat adanya pencemaran seperti itu. Nah, kemudian keberadaan mineral toksis tersebut dapat dikaitkan dengan adanya kontaminasi, baik secara penanganan, pengolahan, penyimpanan, maupun ketika penanaman untuk panganabati dan pelakuan terhadap hewan ketika masih hidup. Itu adalah beberapa peluang atau sumber di mana mineral yang berbahaya tadi dapat mengkontaminasi ke dalam bahan sehingga bahaya apabila dikonsumsi. Nah, ini contohnya kontaminasi atau pencemaran pada produk ikan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi komposisi mineral pada bahan pangan. Contohnya, faktor yang pengaruhi komposisi mineral pada tanaman pangan. Yaitu komposisi mineral pada tanaman pangan dipengaruhi oleh kesuburan tanah, genetika tanaman, dan lingkungan tempat tanaman tersebut tumbuh atau dibudidayakan. Yang kedua, kebutuhan mineral dapat dipenuhi oleh tumbuhan karena kebutuhan mineral esensial antara tumbuhan dan manusia tidak sama identik. Namun, kesediaan mineral pada tanaman belum tentu dimanfaatkan oleh manusia karena jumlahnya yang sangat kecil dan terdapat komponen yang menghambat penyerapannya. Kemudian, konsentrasi mineral pada hewan lebih rendah dibandingkan pada tanaman. Dan yang terakhir, kesamaan jaringan dengan manusia menjadikan mineral bersumber pangan hewani lebih mudah diserap oleh manusia. Jadi, beberapa hal yang mempengaruhi komposisi mineral pada bahan pangan bisa jadi budidayanya, tanahnya, kemudian apakah dia dari hewani atau dari nabati itu akan mempengaruhi tingkat penyerapannya dan keberadaannya di bahan pangan. Kemudian, pengaruh proses pengolahan. Mineral mempunyai stabilitas yang tinggi dalam proses pengolahan. Mineral tidak dapat hilang oleh proses pemanasan, yaitu panas atau cahaya, agen pengoksidasi, pH ekstrim, ataupun kondisi yang akan mengaruhi komponen nutrisi yang lainnya. Namun, proses yang dapat mempengaruhi kandungan mineral, antara lain, yang pertama adalah penggunaan air, bisa itu pencucian, perendaman, perebusan, dan lain-lain. Kemudian, ekstraksi, pengupasan, penggilingan, pemotongan, penyosohan, dan pemurnian, di mana semua yang disebutkan dari itu merupakan perlakuan fisik terhadap bahan pangan. Kemudian, sifat fisikokimia mineral. Mineral dalam bahan pangan mempunyai stabilitas yang cukup rendah. Bentuknya dapat berubah rupa yang dipengaruhi oleh, yang pertama, komponen non-mineral pengkelatnya dan perubahan kimia akibat proses pengolahan dan penyimpanan. Bentuk mineral juga dikatakan cukup beragam. Kemudian, ketidakstabilan bentuk mineral mengakibatkan proses isolasi dan karakterisasi komponen mineral menjadi sulit untuk dilakukan. Yang pertama, yaitu sifat kelarutan mineral. Kelarutan mineral dalam air ditentukan oleh bentuknya, di mana mineral mempunyai darah-darah yang baik di dalam air. Kemudian, dia juga memiliki kelarutan yang bervariasi dalam garam anorganik. Contohnya, kalsium dalam kalsium klorida mudah larut. Namun, kalsium yang terikat dengan ion oksalat akan menjadi tidak mudah larut. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa ada beberapa komponen bahan pangan yang lain yang dapat mengikat mineral sehingga proses penyerapannya akan terhambat atau menjadi lebih sulit. Seperti itu. Kemudian, hubungan antara aktivitas dan konsentrasi. Kekuatan ion suatu mineral dalam bahan pangan penting untuk dipahami karena akan menentukan tingkah laku dari mineral tersebut. Ion dengan kekuatan yang tinggi, maka aktivitasnya dalam kompleks atau reaksi kimia lainnya akan berbeda dengan ion yang mempunyai kekuatan yang rendah pada konsentrasi yang sama. Ion dengan kekuatan rendah memiliki koefisien aktivitas mendekati 1. Dan penentuan koefisien aktivitas suatu bahan pangan sangat sulit dilakukan karena bahan pangan mempunyai sistem yang sangat kompleks. Oleh karena itu, koefisien aktivitas ion pada bahan pangan dianggap 1. Kemudian yang ketiga, efek pangkelatan. Pengkelatan merupakan suatu kompleks senyawa yang dihasilkan oleh ikatan antara ion logam dan ligan multidentat, sehingga menghasilkan suatu struktur tingkin yang mengandung ion logam. Suatu senyawa dalam kondisi terikat akan mempunyai stabilitas yang tinggi dibandingkan suatu senyawa dalam kondisi bebas. Fenomena tersebut dinamakan dengan efek pengkelatan. Kemudian keberadaan besi dan tembaga dalam bahan pangan dapat bersifat sebagai prooksidan, di mana kedua unsur tersebut merupakan unsur yang multifalensi, sehingga bersifat sangat reaktif dan dapat memicu reaksi oksidasi. Dan dibutuhkan senyawa yang dapat mengikat ion tersebut seperti EDTA yang merupakan bahan tambahan yang fungsinya sebagai pengkelat logam dalam bahan pangan. Kemudian aspek nutrisi mineral. Mineral, seperti yang sudah disampaikan, memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh, sehingga manusia membutuhkan pemenuhan mineral esensial dari beberapa mikroorganisme sejumlah 1 gram per hari. Apabila asupan mineral tidak memenuhi kebutuhan, maka tubuh akan mengalami defisiensi. Sedangkan asupan yang berlebih akan menimbulkan efek yang toksik bagi tubuh. Apabila asupan berlebih, maka sistem homeostatis akan mengekskresikan sebagian nutrien keluar tubuh. Apabila tubuh kekurangan nutrien, maka akan dilakukan penyerapan nutrien dari lingkungan. Sistem hemostatis adalah suatu sistem pada organisme tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan nutrien dalam tubuh. Di sini ada klasifikasi mineral. Mineral itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Untuk yang makro, meliputi kalsium, fosfor, magnesium, natrium, chlor, kalium, sulfur. Sedangkan mikro, contohnya seperti iodin, seng, besi, tembaga, flor, selenium, molybdenum, mangan, kobal, dan yang lain. Di sini ada gambar untuk mineral makro dan mikro yang ada dalam tubuh. Yang pertama, kalsium. Kalsium mempunyai peran yang penting dalam proses biokimia dan fisiologis pada organisme hidup, pertumbuhan, serta proses pembentukan tulang dan gigi. Kalsium berperan dalam proses fotosintesis, fosforilasi oxidatif, pembekuan darah, kontraksi otot, pembelahan sel, transmisi impuls pada syaraf, aktivitas enzim, fungsi membran sel, dan sekresi hormon. Untuk sumber pangan atau bahan pangan yang kaya akan kalsium, contohnya adalah produk susu, olahan susu, brokoli, kubis, dan kacang-kacangan. Kalsium dapat berbentuk kompleks dengan karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian kalsium juga dapat berperang sebagai cross-linkar atau ikatan silang pada protein dan karbohidrat yang mempunyai dua gugus fungsional, contohnya pada pembuatan keju, yang dapat menghasilkan tekstur yang kompak dan kenyal, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh kemampuan kalsium dalam membentuk jembatan antar molekul. Kemudian fosfor. Fosfor merupakan unsur dan fosfat merupakan senyawa. Fosfat seringkali dikenal sebagai adenosine triphosphate atau ATP pada organisme. ATP merupakan sumber energi untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Pada bahan pangan, fosfat sering ditambahkan sebagai bahan tambahan pangan yang berfungsi sebagai pengasam, buffering, anti penggumpal, lifting, penstabil, emulsifier, pengkrat air, dan pencegah terjadinya, oksidasi. Kemudian yang terakhir adalah magnesium. Merupakan mineral penyusun klorofil. Magnesium berfungsi sebagai aktifator enzim peptidase dan enzim lain yang bekerja memecah dan memindahkan gugus fosfat, metabolisme protein, dan karbohidrat, komponen penyusun tulang dan berperan pada proses relaksasi otot. Sumber pangan yang banyak mengandung magnesium, antara lain coklat, kacang-kacangan, polong-polongan, dan serealia. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, seperti biatanya, dapat ditanyakan melalui kolom komentar dan nanti akan saya respon pada kolom yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Dan sehat selalu untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.